Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari penghutbah 4 ayat yang ke 7-16, penghutbah 4 ayat 7-16. Aku melihat lagi kesiasian di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesiasian dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmah, daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari, berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tidak ada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesiasian dan usaha menjaring angin. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Pengkhutbah 4 ayat 9-10 Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Judul renungan kita hari ini adalah Kita kuat karena bersama Tuhan Ditulis oleh Win Collier Sahabat suara kasih Bertahun-tahun lamanya Soren Solker memotret burung jalak, dan pergerakan mereka yang mengagumkan, Yaitu ketika ratusan ribu ekor jalak terbang selaras, bagaikan liukan tari yang luwes di angkasa. Menyaksikan pemandangan itu rasanya, seperti duduk menikmati gerakan ombak yang berputar teratur, Atau sapuan kuas besar berwarna gelap yang elok, dan menciptakan pola-pola yang indah. Warga Denmark menyebut pemandangan itu sebagai matahari hitam, Juga menjadi judul buku fotografi karya Solker Yang paling menakjubkan dari fenomena tersebut adalah Bagaimana seekor burung jalak secara naluriah, mengikuti gerakan burung lain yang terdekat. Seluruh kawanan terbang begitu rapat, sampai-sampai jika salah seekor burung terlambat bergerak, Bencana masal bisa terjadi, namun burung jalak memakai pergerakan tersebut, untuk melindungi satu sama lain. Ketika seekor elang menukik hendak memangsa mereka, Burung-burung kecil itu akan merapatkan formasi dan bergerak berkelompok, Bersama mereka dapat mengusir predator, Yang akan dengan mudah memangsa salah seekor dari mereka yang sendirian. Bersama, kita lebih baik daripada seorang diri, Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri, Kata penghutbah, kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda menjadi lebih rentan saat berada seorang diri, Apa yang dapat Anda lakukan, untuk lebih mendekatkan diri dengan orang lain? Marilah kita renungkan, berada seorang diri, Akan membuat kita terisolasi dan menjadi sasaran empuk, Kita rentan tanpa perlindungan dan kehadiran orang lain. Namun dengan bersama, kita dapat menolong dan ditolong, Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan, Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu, Sulit diputuskan, Dibawah pimpinan Allah, Bersama memang lebih baik, Bapak, Mampukanlah kami untuk setia berada dalam komunitas, Dan membagikan kasihmu di sana, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, masalah, Kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin